Intro Ya, ketika kita membayangkan laga sebesar El Clasico, kita jelas akan menemukan deretan para bintang yang bertarung di sana. Pun itulah yang terjadi di musim 2006-2007. Para pemain bintang mulai dari Ronaldinho, Sommelitooy hingga Deko menghiasi deretan bintang Barcelona. Sementara di kubu El Real, Raul Gonzalez, Listeroy, hingga Iker Kassilas adalah tokoh utama di squad Los Blancos. Tapi, tunggu. Ketika kita pikir para pemain bintang senior itulah yang akan menentukan jalannya pertandingan, salah satu pemain 19 tahun justru berhasil mencuri perhatian yang menyelamatkan muka Barcelona dari ketalahan memalukan di game. Dan inilah headshot pertama dari Leo Messi. Partai El Clasico pada 10 Maret 2007 menjadi momen spesial dalam perjalanan karir Lionel Messi. Saat itu, Messi yang baru berusia 19 tahun berhasil menggembarkan persepak gulaan dunia. Tanya tampil menawan, di tengah para pemain bintang yang menghiasi laga super karta tersebut, Messi berhasil muncul sebagai pemain yang fantasis ketika tiga golnya berhasil menyelamatkan Barcelona dari kekalahan. Ya, musim 2006-2007. Mungkin akan selalu dikenang sebagai salah satu musim di mana Messi benar-benar memperkenalkan dirinya sebagai calon raja dunia sepak bola. Meski mengawali debutnya di tim Barcelona sejak tahun 2004, di tahun 2006-2007, Messi mulai menunjukkan kematangan sebagai pemain yang luar biasa. Yang menciptakan gol, membuat asis dan itu ditunjukkan dari total 17 gol yang berhasil diciptakan di musim tersebut. Hal fantasis dari seorang pocah yang berusia 19 tahun. Ya, salah satu bukti bedapan luar biasa Messi di tahun itu sendiri. Tergambar jelas dari apa yang ia lakukan saat menghadapi tim Real Madrid sehari itu. Ya, dalam duel bertajuk El Clasico yang dihelat di Campo, Messi yang bermain bersama Ronaldinho dan juga Samuel Eto'o di lini serang berhasil mencuri perhatian. Yang menjadi penolong tim Barcelona saat tim ini hampir saja kalah di kandangnya sendiri. Dan lihat saja bagaimana dua kali ia menyamakan skor, Usainis Leroy menciptakan dua gol bagi Real Madrid hingga akhirnya satu aksinya di menit 90. Berhasil menyamakan kedudukan menjadi tiga-tiga. Usainya sebelumnya, Sergio Ramos sempat membawa El Real unggul lebih dahulu. Ya, malam itu, sebagai tuan rumah Barcelona tampaknya harus berterima kasih banyak kepada Lionel Messi. Karena jika tidak ada sosok Klappulka, blog rena jelas harus menanggung malu karena dikalahkan oleh rival terberatnya di kandangnya sendiri. Padahal, Messi yang berusia 19 tahun, Saat itu baru kembali menjalani pertandingan penuh setelah sempat mengalami cedera mata tarsal selama 10 pekan. Dan laga tersebut seolah juga menjadi awal mula penobatan Messi sebagai calon raja baru di Kamnuk menggantikan Roladinho. Di sisi lain, sebagai pemain yang pernah menghadapi Messi, Ruth Van Nistelroi akhirnya mengakui kehebatan dari sosok Kapten Argentina itu. Menurutnya, Messi adalah pemain yang memiliki level lainnya. Dia berada di daftar terakhir, tetapi seharusnya dia berada di list pertama. Tidak ada perkataan untuk menggambarkan apa yang telah ia lakukan. Dia berada di level yang lain. Messi telah memainkan banyak pertandingan dan ia mencetak satu atau dua gol dalam satu laga, serta ia membuatnya terlihat mudah. Faktanya, apa yang telah dia lakukan dari tahun ke tahun, menegaskan bila ia adalah pemain terbaik sepanjang masa, kata Nistelroi pada Football Espanya. Ya, berkat torehan hat-trick itu sendiri, hingga kini Messi secara total telah melakukan dua kali hat-trick dalam laga melawan Real Madrid. Selain itu, dia juga menjadi top skor dalam pertandingan El Clasico dengan torehan 26 gol. Papulka mengungguli para pemain-pemain terkenal lainnya, seperti Cristiano Ronaldo, Alfredo Stefano, dan juga Ferran Puskas. Ya, jadi itulah hari di mana Messi berhasil menyelamatkan Barcelona melalui hat-trick fantastisnya hingga menit 90. Sampai jumpa di video selanjutnya,